Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam penilaian sertifikasi dosen. Konten video akan berkaitan dengan materi kuliah yang saya berikan di bidang biologi farmasi atau farmasi bahan alam. Terutama, kita akan membicarakan fitur farmasetika, di mana MK yang akan saya jelaskan terkait dengan aromaterapi dan kosmesetika bahan alam. Perkenalkan, saya Saum Sian, dosen dari jurusan farmasi FNIPA Universitas Sriwijaya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang dibuka pada semester gandil dengan bobot 2 SKS teori. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar terkait dengan aromaterapi dan kosmesetika bahan alam, di mana kita akan menjelaskan, kita akan berdiskusi, sampai akhirnya kita akan memformulasikan kosmesetika maupun produk aromaterapi berbasis dari senyawa aktif bahan alam. Tentunya, dengan berbagai metode yang sangat kreatif, sangat inovatif, dan unik kita terapkan. Terkait dengan capaian lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, diantaranya meliputi menguasai konsep metode pengembangan teoritis terkait dengan bidang ilmu farmasi. Menguasai aplikasi ilmu yang nantinya dapat diterapkan di bidang kefarmasian, melaksanakan riset dan menyelesaikan problem di bidang kefarmasian. Setelah menyelesaikan perkulihan, terutama di pertemuan yang ke-11, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi, menganalisis, memilih bahan aktif, sampai dengan memformulasikan produk-produk kosmesetika yang bersumber dari bahan alam tentunya. Dan keseluruhan harus sesuai dengan target mekanisme atau aksinya pada target-target tertentu yang sudah disampaikan. Kami menerapkan delivery, interactive, dan assessment dalam proses pembelajaran MK pilihan ini. Delivery tentunya berkaitan dengan bagaimana cara kami sebagai dosen mampu memberikan materi semenarik mungkin, se-atraktif mungkin kepada mahasiswa. Mata kuliah ini terdiri dari 7 CPL dengan 5 CPMK dan diturunkan menjadi 12 sub-CPMK yang tersebar di 14 kali pertemuan, serta ada 2 kali ujian, UTS dan UAS. Interaktif, ini terkait bagaimana kami sebagai dosen lebih menyenangkan di dalam proses pembelajaran, sehingga mahasiswa di kelas lebih antusias suasana akademik akan terbangun dengan baik tentunya. Mata kuliah ini dapat dilakukan secara daring dan luring dengan student-based learning, di mana kami mengkombinasikan case-based learning dengan project-based learning. Guna menunjang pembelajaran, tentunya kami memakai LMS yang sudah disediakan oleh Unseri, kami juga menggunakan WA Group dalam menjembatani mahasiswa ketika ada pertanyaan dalam proses pembelajaran yang dirasa masih kesulitan. Dan kami juga menggunakan channel Youtube maupun TikTok yang tentunya berisi konten-konten spesial dari kami selaku dosen. Yang terakhir terkait dengan assessment. Assessment ini kami lakukan dengan beberapa metode, di mana penilaian bersifat transparan, objektif, dan tentunya asas keadilan. Dalam penilaian kami membagi keaktifan, kemudian ada persentase tentang kehadiran, tugas, nilai UTS maupun nilai UAS yang semuanya sudah tertera di dalam RPS. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah yang kami ampuh terkait aromaterapi dan kosmesetika bahan alam. Berikut cuplikan pembelajaran di kelas pada pertemuan ke-11 terkait dengan topik target senyawa fitokimia pada skin whitening. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Gimana? Sehat semuanya? Sehat. Oke. Kita akan memulai kuliah pagi hari ini ya. Kita balik lagi ke aromaterapi dan kosmesetika bahan alam. Nah, hari ini kita nanti akan mendiskusikan tentang target senyawa fitokimia pada skin whitening. Sebelum kita mulai, Daniel mungkin bisa memimpin doa terlebih dahulu supaya pembelajaran berjalan dengan lancar. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Oke ya, sebelum kita memulai ke materi hari ini, saya ingin mereview ya, recall dulu materi minggu lalu. Kita udah belajar tentang perbedaan apa itu kosmetik dengan kosmesetika, ya nggak? Kemudian kita juga udah belajar mulai masuk nih, mengapa sih variasi kulit itu sangat beragam kan? Kalau di Indonesia sendiri kita diiklim tropis. Nah, nanti ada kaitannya tuh. Kemudian kita masuk ke dalam, siapa sih yang menghasilkan atau yang paling bertanggung jawab gitu ya, terhadap kusam, kulit gelap, dan seterusnya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan, sudah belajar ya, perbedaan antara kosmetik sama kosmesetika. Apa itu? Saya, Pak. Oke. Jadi, kalau dari materi minggu lalu, dari perbedaan kosmetik dan kosmesetika, untuk kosmetik itu sendiri merupakan sediaan yang diaplikasikan ke kulit yang tidak memberikan efek farmakologis atau fisiologis bagi tubuh. Sedangkan untuk kosmesetika ini, dia berfokus pada eksipian dan bahak aktifnya, yang mana akan memberikan efek fisiologis bagi tubuh dan biasanya digunakan dalam jangka waktu yang lama. Oke, good ya. Jadi, kita sudah bisa dan mampu membedakan ya, teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman, kalau kita ke layar ya, di PowerPoint, kita akan masuk nih. Sebetulnya, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kulit kusam dan seterusnya? Warna kulit dan seterusnya? Siapa? Melanin. Oke, melanin. Good. Nah, oke. Tadi melanin ya. Melanin yang bertanggung jawab terhadap kulit kusam ya, karena ada produksi melanin. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk mereview. Melanin ini sebetulnya seperti apa sih? Memiliki fungsi apa? Kemudian di dalam sini terkait dengan melanin tadi seperti apa? Itu ada yang mau menjelaskan? Boleh. Jadi, melanin itu dihasilkan oleh sel germinatif rum, Pak. Dan dia itu berfungsi untuk memproteksi kulit dari polutan, dari sinar UV. Dan kalau kulit kita itu dirangsang oleh sinar UV atau polutan tersebut, nah melanin ini yang menyebabkan kulit kita itu jadi kelihatan lebih kusam. Oke, baik ya. Jadi, sel melanosit ya. Ini kan sel melanosit ya, teman-teman ya. Inilah yang dia akan bertanggung jawab terhadap produksi melanin. Nah, melanin. Bukan meli ya. Atau melin ya. Melanin. Nah, melanin inilah yang nantinya akan memberikan warna. Entah itu nanti mulai dari yang agak-agak gelap gitu ya, sampai ke gelap sekali. Dan kalau nanti terlalu banyak di lapisan epidermis paling atas, ya, dia akan menyebabkan kulit menjadi kusam. Ya, seperti saya. Seharian kemarin kita ada festival layang-layang kan? Ada yang ke sana kemarin? Tidak ada. Angkatan ini, kelas ini tidak ada? Nah, kita seharian di sana ada monef dan seterusnya. Nah, ini kan jadinya agak gelap, ya, hari ini ya. Ya, meskipun nanti kalau terkait dengan produk-produk kosmesetika, itu ada beberapa target, teman-teman, yang bisa kita ambil untuk nanti akhirnya kita kembangkan menjadi produk kosmesetika. Dari bahan alam ya, tentunya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait materi minggu lalu yang perlu didiskusikan? Clear ya? Oke, kalau gitu kita akan mulai masuk nih ke dalam materi hari ini. Ya, baik. Kita tadi sudah disampaikan di awal bahwa akan berdiskusi lebih dalam, belajar lagi terkait dengan target-target dari senyawa fitokimia ketika kita membicarakan skin whitening. Ada beberapa target ya yang harus kita pelajari secara umum, karena nanti kalau kita membahas secara molekuler tentunya ada di mata kuliah yang lebih advance. Ya, ini secara umum, tapi kita akan sedikit, kita bawa materinya lebih detail. Baik, teman-teman, lihat di layar bahwa ada sel di sini ya, ada melanocyt, ya, di situ ada melanocyt, kemudian ini gambaran sel epidermis. Ada stratum carnium, paling atas sampai nanti yang paling bawah, di lapisan bawah ini ada sel melanocyt. Oke, melanocyt inilah yang tadi akan memiliki peran penting di dalam kulit itu menjadi kusam, warna kulit ke arah gelap, dan seterusnya. Nah, produk-produk skincare akan selalu membicarakan melanogenesis, ya. Satu, kita kenal bahwa tadi ada produksi melanin, melanin dihasilkan di sini. Siapa yang sangat berperan terhadap melanosis, produksi biosintesis melanin? Selnya melanocyt, ya. Tapi ada sumber bahan baku namanya asam amino tirosin. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Tarissa. Iya, untuk, aku mau nanya tentang mekanisme enzim tiranos dalam, apa, me... Tirosinase, ya? Iya, tirosinase dalam mempengaruhi pigment wajah ini apa aja sih, Pak? Oke, baik. Pahami bahwa si enzim tirosinase itu, ya, itu memiliki peran untuk biosintesis melanin. Ya, peran dia apa? Dia memproses dari asam-asam amino tirosin tadi di dalam sel melanocyt, nantinya secara sederhananya akan merubah menjadi melanin. Tentunya dengan serangkaian biosintesis. Ya, udah belajar ya, biosintesis protein, biologi sel dan molekuler kan ada di situ, ya. Detilnya nanti akan ada di sana sebenarnya. Tapi singkat cerita, enzim tirosinase yang juga dia adalah protein itu, dia akan merubah dari asam amino tirosin menjadi melanin. Seperti itu, ya. Nah, itu penting kenapa? Karena kita akan tadi membicarakan target-target senyawa fitokimianya, jadi senyawa aktif obatnya. Karena skincare, kosmetika tentu beda dengan kosmetik, ya. Tadi sudah kita review di situ bahwa memang harus ada efek farmakologinya. Baik, sekarang kita akan menyimak perjalanan terkait dengan target senyawa-senyawa obatnya, ya, senyawa fitokimia. Itu sebenarnya targetnya ada di mana, gitu ya. Kalau kita melihat materi-materi yang sebelumnya, ya, bahwa biosintesis melanin ini, karena ada asam amino tirosin, tadi sudah saya jelaskan ya, ada yang bertanya kebetulan di situ. Nah, dia ada hubungannya dengan proses biosintesis, ya. Biosintesis siapa? Melanin. Nah, ini terjadinya di mana? Di sel, ya. Masih di dalam sel melanosit. Nah, itu nanti dari asam amino tirosin akan langsung dirubah menjadi melanin. Dan perjalanannya tentu panjang. Nah, karena ini kita membicarakan kosmetika, arahnya nanti lebih ke produk, maka teman-teman nanti bisa lagi buka-buka lagi, cari-cari lagi, googling jurnal, gitu ya. Artikel-artikel ilmiah nasional, internasional dipelajari lagi, maka akan bertemu proses molekuler perjalanannya dari bagaimana enzim itu terlibat sampai nanti jadi melanin. Oke ya, kita ke slide yang ini, bahwa ketika sel melanosit, tadi sudah membicarakan biosintesis, ya. Jadi, target yang pertama, target yang pertama itu adalah menghalangi proses biosintesisnya. Biosintesis siapa? Melanin. Melanin. Asam amino itu sebagai sumber bahan bakunya. Jadi, nanti akan ada produk skincare, ya, kosmetika, bahan alam, gitu, yang mekanisme kerjanya, dia akan menghambat kerjaan enzim tirosinase. Kalau enzim tirosinasenya itu dihambat, apa yang akan terjadi? Melaninnya tidak akan diproduksi. Ataupun kalau nanti diproduksi, tentu jumlahnya akan semakin berkurang. Kalau melaninnya berkurang, berarti kemungkinan dia sampai pada lapisan epidermis yang di atas, akan berkurang lagi, gitu ya. Maka, produksi biosintesis melaninnya mulai berkurang, gitu ya. Ditransfer ke atasnya juga semakin sedikit. Apa yang terjadi di lapisan kulit teratas? Tidak terjadi kekusaman. Tidak terjadi kekusaman. Jadi, bisa merdam tingkat kusamnya. Atau kalau kusamah sebenarnya nanti ada hubungannya dengan aktivitas di luar, ya. Tapi lebih tepatnya ketika kita melakukan perawatan, misalnya. Jadi, teman-teman merasa nggak puas nih dengan kulit wajahnya, gitu ya. Dan dilakukan semacam treatment. Banyak ya sekarang ya. Ada yang treatment perawatan wajah supaya lebih glowy? Nah, ada mekanisme yang pertama. Jadi, si enzim tirosinasenya kita hambat. Ketika dihambat, tentu produksi melanin akan berkurang. Harapannya kulitnya akan semakin cerah. Jadi, tidak akan mengarah ke kulit yang gelap, ya. Jadi, kita memang akan menyamarkan kulit yang gelap tadi menjadi lebih cerah. Jadi, glowing. Terkait dengan target yang pertama, sudah bisa dimengerti, teman-teman? Mengerti. Baik, Umi. Coba dijelaskan ulang, ya, ke teman-teman. Jadi, target yang pertama tadi terkait dengan apa dan bagaimana penjelasannya? Jadi, untuk target yang pertama, kita itu bisa melakukan skin whitening itu kita dengan menghambat biosintesis dari sel melanin. Oke. Di mana ketika kita menghambat si sel melanin atau kita menghambat dari asam amino tirosin, maka melanin yang dihasilkan dari si sel melanosit itu akan sedikit. Kemudian, kemungkinannya akan keluar melanin itu di stratum corneum itu akan semakin sedikit. Oleh sebab itu, warna kulit akan semakin cerah. Bagus. Oke ya, kita beri aplaus dulu buat Umi. Oke ya, jadi kita sudah bisa memahami target yang pertama terkait dengan enzim tirosinase. Oke, teman-teman. Kita coba kaitkan dengan mata kuliah yang lain. Bisa nggak kita memprediksikan, ya, proses mekanisme penghambatan, gitu ya, atau nanti ikatan yang terbentuk atau parameter yang lain, kalau kita mau melakukan suatu riset dari bahan alam, kita punya tanaman, nih, obisa yang berkhasiat obat, atau tanaman yang belum familiar, nih. Kita kan di Sumatera Selatan masih banyak, nih, hutan juga, ya. Ada rawa, ada hutan. Jadi, mesti ada suatu tanaman yang khas di Sumatera Selatan juga. Nah, kita akan trial, nih, kita prediksikan untuk menghambat enzim tirosinase. Kita bisa pakai pendekatannya secara apa? Insilico. Insilico. Jadi, ada kaitannya dengan farmasi komputasi juga, ya, ternyata, ya. Dan juga tentunya berkaitan dengan MK-MK yang lain. Oke, ya. Secara insilico, kita bisa memprediksi apakah tanaman ABC itu memiliki aktivitas yang mampu menghambat enzim tirosinase. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Oke, Daniel. Apa yang mau ditanyakan? Di beberapa, membahas tentang skin whitening tadi, Pak. Baik. Untuk beberapa produk skincare yang saya temuin itu, dia itu fokusnya hanya di fokus di skin whitening dan juga skin lightening. Oke. Nah, berdasarkan penjelasan Bapak tadi mengenai penghambatan enzim tirosinase untuk whitening, apakah ada perbedaan mekanisme secara spesifik dari produk skin whitening atau juga skin lightening, Pak? Terima kasih. Oke, good. Bagus, ya. Jadi, beda nggak sih mekanisme dari whitening, skin whitening, gitu ya, dengan light, light, bersinar, atau bright, gitu ya, brightening. Sebenarnya secara konsep, itu tidak berbeda jauh, teman-teman. Ya. Tapi, perlu kita tegaskan nanti ketika kita meng-create, men-develop semacam produk skincare, gitu ya, atau kosmestika dari bahan alam, bahwa kita harus memilih, betul-betul harus bisa memilih senyawa aktif apa nih yang cocok untuk ini-ini skin whitening atau brightening, oke? Kalau bright, berarti ada tuntutan lebih sebenarnya. Supaya apa? Lebih shiny, bersinar, semacam itu ya. Nah, apakah senyawa-senyawa yang bisa kita masukkan ke sana? Nanti kita membicarakan senyawa-senyawa bahan alam yang memiliki, memiliki aktivitas, gitu ya, memiliki aktivitas baik secara biologis maupun farmakologis terbukti sebagai antioksidan, ya. Kalau membicarakan bright, gitu ya, bisa jadi mekanismenya tidak hanya satu target, tapi ada kombinasi dari targetnya. Bisa dua, bisa tiga. Satu, dia targetnya sebagai penghambat enzim tirosinase. Melannya kita minimalkan. Yang kedua, bisa jadi supaya lebih bright, maka harus yang di atas, yang sudah di lapisan epidermis di atas ini, gitu ya, harus kita rinuh. Berarti ada sesuatu senyawa yang tugasnya dia bisa merimuval. Dan menjaga kondisi kulit supaya tetap bagus, gitu ya. Dengan antioksidan. Maka harapannya dia akan lebih bright, bersinar. Paham ya sampai sini? Daniel, ada yang mau dikonfirmasi? Mona, ada saran atau tambahan? Tidak ada? Pakai skincare tidak? Tidak hari ini. Tapi hari-hari yang lain pakai? Oke, berarti sudah bisa ya membedakan ya. Produk skin whitening, ataupun yang dia terkait dengan brightening. Baik, kita lanjut di target yang kedua. Setelah melanin itu diproduksi, melanin sudah diproduksi, dan tadi kalau kita mau menghambat langsung di sumbernya, berarti langsung di proses biosintesisnya. Kalau ternyata biosintesisnya sudah berlangsung, dan produk melaninnya ada, maka melanin tadi akan dikeluarkan ketika ada respon ya tentunya. Melanin di packing dalam melanosum, dan dia akan keluar. Ada yang tahu? Dia keluar, mau dibawa ke mana? Iji, Pak. Oke, Manda? Ke stratum corneum. Ke stratum corneum. Apa yang terjadi itu ketika si melanin dalam melanusum ditransfer ke stratum corneum? Yang terjadi itu tuh dia jadi kulit bakalan jadi kusam, Pak. Kenapa? Kok bisa jadi kusam? Karena transfer dari stratum corneum tadi. Oke. Setelah dia ditransfer, naik ke atas, apa yang terjadi di atas? Sinar UV tadi masuk ke dalam kulit muka, dan kulit muka tuh menjadi kosam gitu, Pak. Oke. Ada yang bisa menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Manda? Ya, silahkan. Jadi dari melanosit itu nanti akan ditransfer ke stratum corneum itu menjadi melanosum. Nah, ketika melanosum itu sudah ditransfer, dia akan bertrans sebagai protektor terhadap cahaya UV, sehingga akan memberikan efek pada wajah menjadi kusam. Oke. Melanin sebenarnya nggak berdosa ya, teman-teman ya? Iya. Iya, kan? Iya. Dari apa yang disampaikan, sebenarnya melanin itu nggak berdosa loh. Karena apa? Pada intinya, melanin itu akan bertugas memiliki fungsi sebagai protektor. Jadi di sini dia sebagai protektor. Protektor dari siapa? Sinar UV. Karena ada radiasi UV ya. Kalau kita bermain di outdoor dan seterusnya, dari sinar matahari ada radiasi UV-nya dan seterusnya, dan itu bisa berbahaya untuk lapisan jaringan yang ada di dalam. Akan tetapi, gitu kan, kalau itu terlalu banyak, melaninnya itu ditata terlalu banyak, apa yang terjadi? kulit akan menjadi kusam, gelap, dan seterusnya. Tentu nggak suka kan? Nggak. Mona suka? Nggak juga. Oke. Mekanisme yang kedua, target yang kedua, jadi sudah bisa kita ambil, yaitu menghambat siapa? Transfer melanosum. Ya kan? Siapa sih sebenarnya yang paling bertanggung jawab terhadap proses transfer melanosum? Protein, suatu protein gitu ya. Apa tuh proteinnya? PPR? PPR itu? Atau PPR? Kita cek ya. Ada di materi? Salah ya? Oke. Tapi nggak apa-apa, berarti memang sudah membaca materinya, yang sudah diberikan minggu lalu. Oke? Nah. Yang kedua, kita akan menghambat transfer melanosum, teman-teman. Siapa yang kita hambat? Protein. Jadi yang akan membawa melanosum, yang isinya adalah melanin, itu siapa? Protease Activated Receptor 2. Disingkatnya PAR2. Ya. PAR2. Jadi si PAR2 ini, ini seperti bayangkan, seperti mamang ojol, bahwa mertabak. Gitu ya? Dari ilir, dari seberang ampera sana ke sampai indralaya misal. Nah, jauh banget. Kalau PAR2 ini kita hambat, maka melanosum, melanin akan sampai di atas tidak? Tidak. Tidak. Dia akan, akan ngapain? Ya, dia akan terdekradasi. Bisa disimak untuk target yang kedua, terkait dengan menghambat melanosum. Siapa yang dihambat? Protein. Protein PAR2. Jadi suatu protein reseptor, yang tugasnya memang membawa melanin dalam melanosum, itu supaya dia naik sampai ke lapisan terata. Oke ya? Bisa dipahami ya semuanya ya? Oke. Kita akan melanjutkan mekanisme yang ketiga. Kalau ternyata melanin sudah terlanjur diproduksi, dirilis, kemudian dihantarkan sampai ke atas, maka apa yang bisa ditargetkan? Yang ketiga dan keempat ini. Apa? Removal. Removal ya? Tuh. Remove. Yaudah, kalau melanin sudah sampai di atas, ya apa boleh buat? Oke? Caranya adalah meremove. Menghilangkan si melanin. Itu yang ketiga. Oke ya? Yang keempat apa? Berarti kalian sudah enggak lagi punya melanin. Jadi apa usaha kita supaya glowy? Melanin sudah enggak ada. Berarti apa usaha kita? Penggunaan skin care, Pak. Penggunaan skin care? Ya. Gunain apa? Apa? Penggunaan sunscreen, sendok. Untuk apa itu? Untuk melindungi kulit dari sinar UV. Melindungi kulit dari? Radiasi UV, ya. Sinar matahari, polutan, dan seterusnya. Kenapa aku harus dilindungi? Karena melaninnya sudah? Sudah. Sudah ada. Ada pun sudah dalam jumlah yang mungkin sedikit. Sedikit. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Meli. Terkait target yang nomor dua, dia kan menghambat transfer melanosomnya itu di part two. Jadi, si melaninnya itu sudah terbentuk, tetapi kita hambat. Sudah terbentuk, kita hambat. Nah, di target yang nomor dua ini, si melaninnya itu digredasekan, Pak. Di dalam sel. Masih di dalam sel, tapi tidak dihancurkan. Nah, posisi dia hancur itu, si melaninnya ini benar-benar hilang, atau yang hancur itu diubah lagi menjadi bentuk yang lain, gitu. Apa tidak bermasalah di dalam sel kalau dia hancurnya itu masih di dalam, gitu, Pak? Terima kasih. Oke. Good question, ya. Pertanyaan bagus. Ada yang bisa menjawab, nggak, teman-teman? Membantu saya untuk menjawab. Ada? Kalau melaninnya yang ada di dalam melanusumnya itu dihancurkan, Pak. Dicegat di tengah jalan. Sehingga melaninnya tidak akan tertansfer di atas. Apakah ketika dia rusak atau nanti mekanisme yang lain enggak berbahaya, Pak? Berbahaya enggak kira-kira? Berbahaya? Enggak. Dia akan biodegradable, ya. Istilahnya dia akan hancur secara alamiah di jaringan. Nah, nanti kemana itu, Pak? Ya, dia akan diolah dengan mekanisme tertentu tentunya. Jadi, kalau pertanyaannya berbahaya enggak bagi jaringan kita yang ada di sini? Tidak. Ya, dia akan secara alamiah dia akan terdegredasi. Ya, dengan mekanisme tertentu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Yang lain ada yang mau ditanyakan? Baik. Setelah kita memahami target-target dari senyawa fitokimia atau senyawa obatnya, gitu ya, terhadap target-target skincare tentunya, terkait dengan skin whitening, ya, maupun brightening sebenarnya, kita akan membicarakan senyawa-senyawa fitokimianya, senyawa obatnya, dan contoh produknya. Kalau nanti di sini ada obat-obat yang siwanya sintetik gitu ya, coba kita nanti akan berdiskusi untuk senyawa fitokimianya. Jadi, fokusnya kan bahan alam ya. Kosmestetikanya kan kita di bahan alam. Baik. Ya, itu nampak glowing enggak? Ini ketika di Jepang, ya. Kenapa di Jepang? Kebetulan, ada senyawa yang sangat terkenal, namanya kojik eksif. Ya, kalau kita berkunjung ke Jepang, itu orang Jepang sukanya minum apa? Teh. Teh. Selain teh. Betul sih, teh. Sake. Ada produk olahan terkenal, namanya sake. Ini dihasilkan dari semacam produk-produk biotech, ya. Dari apa? Air. cucian beras. Ya, dari beras. Ya, ternyata di kulit berasnya itu, setelah nanti terfermentasi ya, diolah gitu ya, itu banyak sekali mengandung kojik eksif. Kojik eksif ini, ya, bisa menghambat enzim tirosinase. Ada yang mau diskusikan lagi, teman-teman? Bisa ya? Oke. Kalau begitu, saya minta nih, di antara kalian, siapa yang bersedia untuk menyimpulkan inti dari diskusi kuliah hari ini? Saya, Pak. Oke. Oke. Jadi, kesimpulan kita pada hari ini untuk skin whitening, itu yang bertanggung jawab itu adalah melanin, di mana melanin itu dihasilkan oleh sel melanocit. untuk beberapa cara kita untuk sebagai mekanisme skin whitening, itu ada empat cara. Yang pertama, kita bisa menghambat biosintesisnya, yaitu di protein sam-aminotirosinase. Kemudian yang kedua, kita bisa menghambat dari transfer melanocit tadi, yaitu dengan menghambat protein part 2. Dan yang ketiga, itu kita bisa melakukan remove melanin yang ada di atas keratum corneum. Yang keempat, kita bisa mempertahankan. Karena kita tadi kan sudah membabat habis melanin, jadi kita mempertahankan dengan skin care. Seperti itu, Pak. Cukup? Cukup. Oke, good. Kita beri aplaus untuk kita semua. Baik, teman-teman. Kita sudah belajar di pagi hari ini. Kita diskusi dan saya tekankan kembali poin-poin diskusi hari ini bahwa ketika kita nantinya menciptakan semacam produk, skin care, maka wajib hukumnya kita sebagai farmasis mengapa? Untuk memahami, tahu lebih detailnya target-target dari produk-produk kita yang akan kita create. Utamanya untuk skin whitening. Yang pertama, jelas tadi, kita membicarakan penghambatan enzim tirosinase. Baru yang kedua, kita mulai melakukan modifikasi untuk menghambat partu, melanosomnya. Yang ketiga, kita membicarakan turnover. Yang keempat, baru kita membicarakan sunscreen. Proteksi. Nanti produknya akan terkait. Dan harus paham kapan kita meng-create semacam produk skin whitening dan kombinasi antara skin whitening dengan lightening. Kita kenal dengan istilah brightening. Baik, cukup dari saya. Kita akhiri kuliah hari ini, tapi sebelumnya akan ada tugas project buat teman-teman. Apa itu? Teman-teman, silahkan mulai mengambil ya. Jadi, akan mengambil beberapa contoh produk, produk tadi sudah kita bahas, yang tentunya produk ini berkaitan dengan suatu senyawa bahan alam. Jadi, ada produk-produk senyawa fitokimianya yang kalian akan melakukan mulai evaluasi ini. Jadi, saya nih ambil produk A, nah nanti mulai dicarikan referensi-referensi artikel ilmiahnya, gitu ya. Kalau ini senyawanya Z, Pak, berarti nanti mekanismenya kesana-kesana-kesana-kesana. Oke? Project ini bersifat individu dan minggu depan akan kita presentasikan. Ya, nanti presentasinya kita akan acak, gitu ya, akan acak, tapi semuanya mengerjakan. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan projeknya? Cukup? Cukup, Pak. Baik, jika tidak ada yang didiskusikan lagi, tugas sudah disampaikan, projeknya sudah disampaikan, kesimpulan hari ini sudah sangat clear, ya, maka kita akhiri kelas pada pagi hari ini. Jadi, saya cukup. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.